Intro Salam malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita akan kembali untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Melalui bacaan Alkitab Harian kita sebelumnya mari kita awali dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh mengucap syukur ketika setiap hari Tuhan boleh berikan kami waktu Berikan kami kesempatan untuk boleh duduk diam Mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan Dan memahami juga apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan saat ini kami memang mendengarkan dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan lagi Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami Tuhan buka terlihat kami Tuhan buka kami hati kami untuk boleh memahami firman Tuhan malam hari ini Terima kasih dan berdoa Amin Bacaan hari ini diambil dari kisah para rasul Pasalnya yang kelima belas ayat tiga puluh enam Sampai pasal delapan belas ayat yang keempat belas Dengan tema Tak gentar hadapi kegagalan Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota Dimana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus Tapi Paulus memilih silas Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunnya Tuhan Berangkatlah ia Mengelilingi Syria Dan Kilikia sambil meneguhkan jemaah-jemaah di situ Paulus datang juga ke Derbe Dan ke Lystra Di situ ada seorang murid bernama Timotius Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya Sedangkan ayahnya seorang Yunani Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Lystra dan di Iconium Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan Paulus menyuruh menyunatkan dia kepada orang-orang Yahudi di daerah itu Sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah orang Yunani Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul Dan para penatua di Yerusalem dengan pesan Supaya jemaah-jemaah menurutinya Demikianlah jemaah-jemaah diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk membitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana Lalu kami bertorak dari Troas dan langsung berayar ke Samutrake Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi Kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi Yang sudah kami duga ada di situ Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada Berkumpul di situ Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira Yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Marilah menumpang di rumahku Ia mendesak sampai kami menerimanya Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan Yang mempunyai roh tenung Dengan tenungan-tenungannya Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan kepada mu jalan kepada keselamatan Hal itu dilakukannya beberapa hari ramanya Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Ia berpaling dan berkata kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini Seketika itu juga keluara roh itu Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat Bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu Berkatalah mereka ke katanya Orang-orang ini mengacau kota kita ini Karena mereka orang Yahudi Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum Tidak boleh menerimanya atau menurutinya Juga orang banyak bangkit menentang mereka Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian Dari tubuh mereka dan mendera mereka Setelah mereka berkali-kali didera Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan perintah itu Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah Dan membelenggu kaki mereka Dalam pasungan yang kuat Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian Pada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diwi Karena ia menyangka Bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya Jangan celakakan dirimu Sebab kami semuanya masih ada di sini Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh Lalu berlari masuk dengan gemetar Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarga yang memberi diri di baptis Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat bergembira Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan Lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu Tanpa diadili mereka telah mendera kami Warga negara-warga negara Roma di muka umum Lalu melemparkan kami ke dalam penjara Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam Tidak mungkin demikian Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum Maka takutlah mereka Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon Supaya mereka meninggalkan kota itu Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergilah ke rumah Lydia Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara disitu dan menghiburkan mereka Berangkatlah kedua rasul itu Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Apipolis dan Apolonia dan tiba di Thessalonica Disitu ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu Tiga hari sahabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias seharusnya menderita dan bangkit dari antara orang mati Lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Tuhan yang ku beritakan kepadamu Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar Mereka mengadakan ketributan dan mengacau kota itu mereka menyerbu rumah Yason Dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya Mereka menyerat Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota sambil berdiri Katanya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya Mereka semua bertindak melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus Ketika orang banyak dan pembesar-pembesaran kota mendengar semuanya Itu mereka menjadi gelisah Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain mereka pun dilepaskan Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara disitu Menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Barea Setibanya disitu pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi Orang-orang Yahudi di kota Itu lebih baik hatinya Daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica Karena mereka menerima firman itu Dengan segala kerelaan hati dan setiap hari Mereka menyelidiki kitab suci Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit Di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Thessalonica Tahu bahwa juga di Barea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus Datang juga lah mereka kesana mengasut dan menggelisahkan hati orang banyak Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut Tetapi Silas dan Tomotius mensasi tinggal di Barea Orang-orang yang mengiringi Paulus menemannya sampai di Athena Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius Supaya mereka selesai mungkin datang kepadanya Sementara Paulus menantikan mereka di Athena Sedang sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung beralah Karena itu dia rumah ibadat Ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ Dan juga beberapa hari dipikir dari golongan epikorus dan soto bersoal jawab Dan dia dan tak ada yang berkata apakah yang tidak dikatakan si peleter ini Tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing Sebab ia memberitakan injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan Nyagi Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu Ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ Tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain Untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hei orang-orang Athena Aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah Yang tidak dikenal apa yang kamu sempat tanpa mengenalnya Itulah yang kau beritakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segalanya Isinya ia yang adalah Tuhan atas langit Dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilaini oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh Pujangga Pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir Bahwa keadaan ilahi sama seperti emas Atau pera atau batu Ciptaan kesenian dan keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebutuhan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka hari bertobat Karena ia telah menetapkan Suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil untuk menghakimi Dunia oleh seorang yang telah ditentukan Sesudah Ia memberikan kepada semua orang Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang menyecek dan lain berkata Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia Dan menjadi percaya di antaranya Juga Dionysius Anggota Majelis Areopagus Dan seorang perempuan Dan seorang perempuan bernama Damaris Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi ke Korintus Di Korintus Di Korintus Ia berjumpa dengan seorang Yahudi Bernama Akwila Yang berasal dari Pontus Ia baru datang dari Italia Dengan beriskilah istrinya Karena Kaisar Claudius Paulus telah memerintahkan Supaya semua orang Yahudi Meninggalkan Roma Paulus Sehingga ke rumah mereka Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama Ia tinggal bersama-sama dengan Mereka mereka bekerja bersama-sama Karena mereka sama-sama Tukang, kemah, dan setiap hari Sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah Dan berusaha menyakinkan Orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani Ketika Silas dan Timotius Datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan Firman dimana ia memberi kesaksian Kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi ketika orang-orang itu Memusuhi dia dan menghujat Ia mengebebaskan debu dari pakaiannya Dan berkata kepada mereka Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu Sendiri aku bersih tidak bersalah Mulai dari sekarang Aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain Maka keluar rakyat dari situ Lalu datang ke rumah Seorang bernama Ketius Justus Yang beribadah kepada Allah Dan rumahnya berdampingan Dengan rumah ibadat Tetapi Kristus Kepala rumah ibadat Itu menjadi kepercaya kepada Tuhan bersama-sama Dengan seisi rumahnya Dan banyak dari orang-orang Korintus Yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya Dan memberi diri Mereka dibaptis pada suatu malam Berfimanlah Tuhan kepada Paulus Di dalam suatu penglihatan Jangan takut Teruslah memberitakan firman Dan jangan diam Sebab aku menyertai engkau Dan tidak ada seorang pun yang akan Menjemah dan menganiainya Engkau sebab banyak umanku di kota ini Maka tinggallah Paulus disitu selama satu tahun Enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka Akan tetapi setara Galio menjadi gubernur Di akhaya Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama Melahan Paulus Lalu membawa dia Kedepan pengadilan Kata mereka Ia ini berusaha Menyakinkan orang Untuk beribadah kepada Allah Dengan jalan yang bertentangan Dengan hukum Taurat Ketika Paulus hendak mulai berbicara Berkatalah Galio Kepada orang-orang Yahudi itu Hei orang-orang Yahudi Jika sekiranya dakwamu Mengenai suatu pelanggaran Atau kejahatan Sudahlah sepatutnya aku menerima Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat petang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kiranya hari ini Membawa sukacita dalam hidup kita Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu peserta Di dalam segala perkara Saudara yang dikasih Tuhan Apakah kita setuju dengan pernyataan ini Kegagalan bukan kejatuhan Kegagalan adalah berada di bawah Yohanes Marcus setuju dengan hal itu Bagi beberapa orang Yohanes Marcus gagal total Karena keadaan menjadi sulit Yohanes Marcus adalah orang pertama Yang meninggalkan masalah Saat perhentian kedua Pada perjalanan Paulus yang pertama Yohanes Marcus meninggalkan dia Dan pulang ke rumah Kisah para rasul pasal 13 ayat 13 Anak muda ini menyerah Dua tahun kemudian Paulus tidak mau lagi Berhubungan dengan Yohanes Marcus Bagi Paulus Yohanes Marcus tampaknya Kurang keberanian atau komitmen Yohanes Marcus mengecewakan Paulus Dan Paulus tidak melupakannya Saudara kapan terakhir kali Kita mengecewakan orang lain Apakah kita merasa Baru-baru ini Bahwa ada orang Yang menilai kita gagal Apakah kita dijuluki Sebagai orang yang mudah menyerah Atau penakut Yohanes Marcus pernah gagal Namun ia tidak tetap tinggal Seperti itu Barnabas yang namanya berarti Anak penghiburan Kisah para rasul pasal 4 ayat 36 Berkomitmen terhadap Yohanes Marcus Sekalipun itu berarti Bahwa Barnabas kehilangan tempatnya Yang berharga dari tim pelayanan Setelah beberapa waktu Barnabas memulihkan Yohanes Marcus Ketempat yang berharga Sehingga Paulus secara khusus Minta bantuan Yohanes Marcus Sebagai seorang yang pelayanannya Penting bagiku Dicatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11 Tuhan tidak pernah menyerah Terhadap Yohanes Marcus Tidak peduli bagaimana Buruknya kita telah gagal Tuhan tidak pernah menyerah Terhadap kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami seringkali merasa Bahwa kami adalah orang-orang yang gagal Kami merasa Bahwa kehidupan kami Kami jalani Dari satu kegagalan Kepada kegagalan yang lain Sehingga kami merasa Mengikut Tuhan pun Percuma Dan sia-sia Namun bersyukur Hari ini Malam ini Kau mengingatkan kami Tentang Yohanes Marcus Yang pernah dipandang Gagal oleh Paulus Namun kembali Tuhan pakai Tuhan terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Buat kami Kiranya Apa yang kami dengar Malam ini Juga mengingatkan kami Bahwa Tuhan Tetap mengasihi kami Tuhan mempercayakan Pelayanan-pelayanan Kepada kami Oleh karena itu Tuhan ketika Masih ada nafas Dalam hidup ini Kiranya kami dimampukan Untuk berkarya Bagi kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih untuk hari ini Untuk kasihmu kepada kami semua Dan kiranya Ketika kami Sementara akan beristirahat Dari ceri lelah kami Firman Tuhan Menguatkan kami Supaya esok hari Kami kembali Bugar dan segar Untuk melanjutkan Karya Tuhan Di dalam hidup Setiap kami Kami tidak menyerah Kami tidak berputus asa Tetapi kami bersemangat Untuk memuliakan Tuhan Di setiap waktu Kehidupan Kami semua Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan Kegagalan Adalah sebuah Pelajaran penting Untuk kita bisa Mencapai kesuksesan Oleh karena itu Mari terus berjuang Berproses Bertumbuh bersama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.